Dan Rem 061 Surya Kancana bersama Camat Taman Sari Kabupaten Bogor melakukan peninjauan langsung terhadap rumah-rumah warga di desa Sukajadi ke Camatan Taman Sari yang mengalami kerusakan akibat terjangan angin puting beliung yang terjadi pada hari Minggu sore kemarin. Akibat bencana angin puting beliung ini tercatat ada 13 rumah warga yang mengalami kerusakan berat, sedangkan 15 rumah mengalami kerusakan sedang, sementara jumlah rumah yang mengalami kerusakan ringan mencapai 148. Sejumlah warga yang rumahnya porak-poranda terpaksa harus mengungsi untuk sementara waktu ke rumah kerabatnya. Semok sama ini atapnya nih. Jadi gak bisa ditinggalin lagi dong? Ya gak bisa lah kalau begini harus betul itu. Untuk sementara tinggal di mana nih Pak? Ya sementara ya numpang dulu sama saudara itu. Ada korban gak Pak? Korbannya gak ada kemarin saya orang tua yang lewat situ lewat jendayalah keluar ya kemarin. Di dalam. Oh lagi posisi lagi di dalam? Ya posisi lagi di dalam itu saya angkut lewat jendayalah keluar. Pak pada saat kejadian hujan gak sih Pak? Iya gede hujannya, lumayan hujannya juga. Ada petir juga. Pertama kali ini kayaknya Pak disini belum pernah lagi gitu kan. Pak ini rusak bagian apa aja nih Pak? Ini semua Pak kayaknya sih udah gak layak. Gak bisa kepake ya sama sekali. Karena kamarnya udah hancur semua. Dapur udah hancur. Udah gak bisa dipake nih. Untuk sementara tinggal di mana Pak? Saya ditinggal di rumah Bapak dulu lah. Saya numpang-numpang dulu. Ngungsi dulu? Iya ngungsi dulu saya kan. Sama barang-barang taruh di rumah tetangga dulu separuh gitu lah. Untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengungsi rencananya pemerintah desa akan membentuk tim untuk menyiapkan berbagai kebutuhan warga. Barang-barang surpai ke lapangan dan data yang ada, ada 235 rumah. Di antaranya, apa namanya, rusak berat ada 13, rusak ringan ada 15 rumah, dan sesanya mungkin rusak sedang. Hingga saat ini pihak pemerintah desa Sukajadi terus berkoordinasi dengan petugas tanggap bencana untuk melakukan pendataan terhadap rumah-rumah yang rusak. Dari Taman Sari, Kabupaten Bogor, Mandai Jajar melaporkan.